Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINUS Papua Pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura melalui tim pemburu pelanggar lalu lintas yang sejak 4 hari lalu beroperasi di sepanjang Jalan Utama Sentani, Kabupaten Jayapura berhasil menjaring 250 pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm Dalam operasi ini juga tim mengamankan 40 kenalpot racing Hal ini dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura agar tingkat kesadaran masyarakat terkait kelengkapan atribut rambu lalu lintas sangat penting dimana bagi pengguna kendaraan roda 2 pada saat keluar rumah harus menggunakan helm dan menggunakan kenalpot standar serta membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK Kasat Lantas Polres Jayapura Ibtu Baharudin Buton ketika dikonfirmasi mengungkapkan selama dirinya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Jayapura akan terus melakukan hunting di Jalan Raya menggunakan motor sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 dan tidak memakai helm maka timnya langsung melakukan penilangan di Jalan Raya kemudian digiring Kesatuan Lantas untuk menerima surat tilang dan melakukan pembayaran di Bank BRI Kata Baharudin kebijakan yang dibuatnya ini agar ada kesadaran dari pengguna Jalan Raya terkait pentingnya menggunakan helm sehingga terhindar dari kecelakaan yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga kami ke depan akan melakukan kegiatan ini sampai mungkin kapan kita akan berakhir Jabatan Lantas ya baru berakhir program ini kemudian itu dengan kegiatan yang kita lakukan ini ada satu unit motor yang indikasi motoran mod kami sudah diserahkan ke pihak personal untuk tidak lanjutin dari 250 motor yang terjaring Razia ini ada satu unit motor yang indikasinya merupakan motor curian sehingga anggota langsung mengamankan dan menyerahkan Kesatuan Reskrim Polres Jayapura untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut apakah motor temuan curian atau bukan dari Kabupaten Jayapura Kornal Lemudumi, ANS Jayapura melaporkan tadi yang pandang-pandang piring ini